Halo teman-teman, mau tahu enggak bagaimana caranya merubah latar belakang sebuah foto menjadi latar belakang suatu tempat yang kita inginkan hanya dengan menggunakan Microsoft Word contohnya seperti foto ini, saya akan berubah menjadi seperti ini bagaimana caranya? mari kita perhatikan tahap pertama, kita masukkan dulu foto yang kita ingin edit oke, saya gunakan foto ini, lalu saya ingin edit, saya ingin hilangkan latar belakang ini caranya kita masuk di picture format, pergi ke pojok kiri atas, ada icon remove background, kita klik icon itu dan kelihatan ada warna ungu, ini artinya daerah yang warna ungu ini akan terhapus kita klik di mark areas to keep oke, lalu kita beri garis disini karena daerah ini masih kita ingin tinggalkan, jangan sampai dia terhapus ya, seperti itu, lalu bagian rambutnya juga kita garis ke garis perlahan saja, garis halus oke, oke masih ada disini, kita garis harus ya, kira-kira seperti itu, setelah selesai, kita edit mana bagian yang kita ingin tinggalkan kita klik di keep changes oke, baik sampai tahap ini, ada satu tahap yang penting teman-teman pergi ke position pastikan bahwa gambar ini kita bisa gerakan dengan cara kita klik bagian with text wrapping jadi, pada saat kita drag, dia bisa bergerak apa maksudnya, nanti pada saat kita mendapatkan foto latar belakang yang lainnya kita bisa gerakan foto ini ke tempat yang kita inginkan oke, sampai tahap ini, kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu, kita masukkan latar belakang yang kita inginkan untuk menjadi latar belakang foto itu saya gunakan latar belakang evil tower ya, jadi kelihatannya dia sedang bermain sepeda di taman menara evil nah, pada tahap ini, kita buat gambar menara evil ini sama seperti gambar yang di atas, supaya bisa digerakan kita klik di position, lalu kita klik with text wrapping artinya, supaya dua gambar ini bisa kita gerak-gerakan oke, ini tahap yang penting tahap berikutnya adalah, kita copy gambar anak ini oke, lalu kita paste dengan menggunakan paste special yang kanan ini oke, nah gambarnya ada di bawah, kalau bisa dikecilkan, bisa kelihatan lalu kita coba gerakan dan tidak bergerak sama seperti tadi, kita masuk di picture format klik picture format, lalu kita klik di position kita pastikan dia bisa bergerak nah, itu sudah bergerak sendiri, kita bisa taruh dimana saja yang kita inginkan oke, jadi dengan cara mengklik position ini kita bisa menggerakkan objek yang kita inginkan nah, untuk foto pertama, kita hapus saja karena kita sudah memiliki foto yang kedua oke, kita besarkan sedikit oke, ini hampir selesai saya coba kecilkan gambar foto anak ini lalu saya coba taruh di kanan sini ya, jadi deh namun sampai tahap ini ada satu tahap lagi yang perlu kita lakukan sebab pada saat kita drag gambar yang di belakang itu masih bisa bergerak nah, kita mau coba gabungkan kedua gambar ini menjadi satu bagian caranya adalah kita klik di kedua gambar itu lalu kita masuk di crop di sebelah crop ada yang namanya group objects kita klik di situ, lalu kita buat menjadi group dari satu kesatuan jadi pada saat kita drag, semuanya sudah ikut nah, seperti itu jadi deh nah, ini dia bagaimana caranya merubah latar belakang sebuah foto menjadi latar belakang suatu tempat yang kita inginkan dengan menggunakan Microsoft Word terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan ketikan komentar Anda di kolom komentar sampai jumpa di tutorial selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya